Nah, kita kehadiran Pak Hardinanda dan siapa ini yang memakai eksperia eksepsi? Pak Hardi, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Semoga semuanya sehat. Sehat Pak. Amin. Selamat malam Pak Hardi. Pak Hardi ini kan musisi ini kayaknya. Lagi nyedip nih kayaknya. Lagi nyoler Pak. Nyoler. Oh nyodel pakai headphone ya? Ya kan ada di meja kerjanya, ada di sebelah komputer Pak. Ya Pak Aldi, kita tadi ngomongin tentang bagaimana fine tuning dengan kabel. Bagaimana berlaku kabel dalam sistem stereo. Dan bagaimana memilih kabel Pak untuk menaikkan sistem performance. Pak Aldi mungkin bisa sharing experience bagaimana Pak Aldi pernah memakai atau... Berlaun berani Pak? Takut salah komen. Pak Aldi kan pernah main di studio tuh. Kalau studio kan kabel itu gimana sih Pak perangannya Pak? Beda cerita Pak. Beda cerita ya? Beda cerita ya. Sebetulnya saya baru mengenal audio file itu baru 2 tahun lah ya. Jadi masih harus banyak belajar. Ya. Terus mengenai komponen-komponen audio sendiri gimana Pak? Mungkin ada... Ada dulu pernah mungkin berpikir sesuatu tentang kabel gitu Pak. Bagaimana? Kalau yang pasti kalau urusan studio, treatment listriknya harus benar-benar bagus. Ya. Ya. Terus nyolok listrik itu antara live, netral nggak boleh puter-puter. Ini sebetulnya saya paling benci ya. Sama colokan yang... Seperti ini nih modelnya nih. Nah ini nih. Wow. Itu saya paling benci nih sebetulnya yang kayak begini nih. Gampang copet sih. Ditandain Pak, pakai sepidol. Iya. Betul. Ini kan ya tapi... Kalau yang colokan yang bentuknya kaki tiga tuh. Kalau yang bentuknya batang kan itu nggak bisa kebalik tuh. Yang standar itu ya. ISC Pak. Iya betul itu. Ya. Hmm. Begitu. Kenapa? Cerita dulu aja sedikit ya Pak cerita dulu. Saya di studio kira-kira menghabiskan waktu 16 tahun. Wow. 16 tahun dari nggak bisa apa-apa. Gurunya saya itu Pak Handi. Handi Wijaya. Handi Wijaya. Iya betul. Itu gurunya saya. Saya bersyukur sih ya. Pertama kali masuk studio dari nggak ngerti apa-apa. Yang ada di depan mata saya itu Weflap. Weflap itu salah satu software buat mastering. Oh ya. Ya. Nah. Itu salah satu software yang meternya paling komprehensif. Jadi begini. Weflap itu punya 9 meter. Ada DBP, PU, 80 band, FFT, Vector scope, terus ada coherent, ada bit meter, ada 9. Jadi kalau stereo itu kita harus melihat 18 meter. Nah itu saya belasan tahun mendengar suara melihat data. Jadi menerjemahkan antara data yang terukur dengan yang didengar itu seperti apa. Nah itu ya lumayan lah ya. Nah. Jadi kalau pak Gatot tanya ke saya, urusan kabel gimana sih? Itu gak pernah dijawab. Gak pernah dijawab. Gak pernah dijawab. Gak pernah dijawab. Masih jauh ilmunya. Masih jauh. Iya, iya. Oke. Kita kira-kira gitu. Ya. Thank you pak. Ya. Masa makasih. Ini saya nanya dikit nih. Biasanya orang studio itu sebenarnya udah, dasarnya sudah punya. Cuman nih bapaknya terlalu merendah ini kayaknya. Karena gini lho Pak, saya selalu punya prinsip ada orang nanya saya, ini kita ngobrol dikit ya Pak ya, sorry saya nyalak Pak, apa sih kita kalau denger, sebenarnya kita denger high-end atau denger audio itu dari satu sistem itu suara yang kita denger itu apa? Karena ada orang bilang, oh kita mau suaranya seperti aslinya bla 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 dan bla bla bla, saya cuma suka bilang gini, sebenarnya kita denger itu apa? Yang kita denger itu ya rekaman, rekaman itu dari siapa? Dari tangan bapak ini, yang master engineering yang punya kerjaan gitu loh, jadi itu yang harus sebenarnya kita cari tahu apa sih yang atau yang dibuat oleh seorang master engineering ini, recording ini ya, untuk membuat rekaman gitu, dan kita berusaha mereproduksi apa yang dibenak sang master recording ini, engineering recording ini, untuk dikeluarkan dalam sistem itu, jadi ya harusnya bapak ini alih ini udah, harusnya Jadi kayaknya mengawinkan Pak ya, mengawinkan apa yang diinginkan sang sound engineer, sang pembuat kabel, sang pembuat CD player, sang pembuat trigger Iya, pembuat kabel ini hanya berusaha memaksimalkan jadinya, memaksimalkan hasil kerja seorang master recording engineering ini, menurut saya gitu loh Kalau boleh saya, ya Pak cerita dulu ya sedikit ya, ini mungkin banyak yang nggak memahami atau bisa dibilang persepsinya beda Jadi begini Pak, kita sebagai orang-orang yang disebutnya produksi ya, itu sebetulnya kendalanya sama loh Pak Jadi kita itu sebetulnya berjuang di dalam ketidaksempurnaan Yang namanya microphone, itu sebetulnya Pak cacatnya persis seperti speaker Yes, selalu Nggak ada yang flat, nggak ada yang flat Ya begitu ya Makanya banyak jenisnya Pak Betul sekali Nah, tantangannya apa? Jadi kita harus menentukan mic yang tepat untuk sumber suaranya Sebetulnya kan alat musik itu cuma ada empat ya Empat macam dimainkannya gitu ya, ditiuk, dipetik, dipukul, digesek udah Gitu Nggak ada lagi Walaupun nanti suaranya seperti apa, sustainnya, gimana, decaynya apa, nah itu kita harus menentukan micnya Nah, sekarang alat musiknya udah betul, micnya udah betul, akustik studionya jelek, sama aja Pak Kemudian, studionya akustiknya bagus, yang mainnya jago luar biasa, micnya bener Kabelnya jelek ya, sama aja Jadi, sebetulnya orang studio pun berjuang di dalam ketidaksempurnaan sih Setuju Pak Ya, begitu gitu ya Dan, apa yang kita bikin, maaf ya, ini untuk bapak-bapak sekalian Sebetulnya banyak kolesannya Setuju Pak Makanya saya selalu bilang, yang kita denger hasil rekaman kalian, bukan yang seperti kita bayang orang-orang yang terlihatkan Betul, betul, betul Banyak kosmetiknya maksudnya Ya Oh iya, betul, banyak sekali Kenapa? Karena kita berjuang di dalam ketidaksempurnaan Yang namanya toolsnya itu banyak sekali Ada multiband kompresor, vintage kompresor, apa kompresor Dimiter segala macem AQ segala macem ya Sekarang micnya udah tepat, yang mainnya jago, alat musiknya high grade, akustiknya bagus, kabelnya bagus, konektornya bagus, ADDA-nya jelek ya jelek Ada aja ya Oh ada aja Pak, ya betul Semuanya bagus, speaker monitornya jelek ya jelek kita Ya ada referensi yang bener Pak Ya betul, nah Terus saya pak cerita lagi setelah ini Sekarang semuanya udah bagus, semuanya udah sempurna ya Nah, kita sebagai manusia itu sebetulnya mendengar tidak se-exact seperti yang kita pikir Contohnya Kalau kita udah lapar Ya, itu ya suara 8 kilo ke atas itu Itu tangan tuh pasti otomatis tuh Dipotongin tuh Suara simbal, apa gitu ya Bisa gitu Pak? Ya, karena itu dianggap mengganggu Nah, ya Psikologi efek Betul Nah, setelah kita makan, kenyang, balik lagi Kita denger nih Kok suaranya tumpul begini Ya, nah Sekarang dibalikin ya Kita dikejar deadline Wah, udah buru-buru ada yang ngajak makan nih temen Ditraktir makanan yang kita suka sepuasnya sekenyangnya Gak usah bayar Waduh Kita makan sampai kenyang sekali Kemudian kita masuk lagi ke ruangan mixing Itu kalau denger suara bass yang kembum dan panjang itu nyaman loh Udah kursinya enak Dikasih AC Tidur Ya, itu bunyi Deng 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 itu enak sekali Besoknya didengar ya Kita marah-marah sendiri Kok ini gue kayak orang bego ya kemarin ya Asli Pak Pengalaman itu ya Nah Ya, saya juga mengalami Pak Saya juga mengalami itu Pak Terus kalau udah kita mulai mastering yang harus mendengarnya sangat kritis sekali begitu ya Saya punya rumus itu 313 Kalau enggak 323 dan itu enggak bisa dilanggar Jadi 3 jam dengar 1 jam istirahat Itu enggak boleh denger suara loh Enggak boleh denger musik lagi Itu nanti kita bisa kebawa tuh Ya Nah, kemudian 3 jam lagi berhenti Jangan lanjutin Hadir lanjutin sama Mbak Amburadul Psikologi lagi kejenuhan itu udah Ya, betul Udah petik loh Pak Iya, petik Itu kerja di studio ya Peproduksi itu Aslinya kalau udah punya passion itu sangat menjemukan Masa ruangan aja udah bete Pak Masa ruangan aja udah bete Udah kayak dibekep terus Masuk Eh, rekaman satu lagu Semua totalnya 24 track ya Kita bisa nge-mixing itu 2 minggu sebulan Mendengar lagu yang sama terus Terus Itu perjuangan loh Iya, iya bener banget Iya Jadi lebih enak kita beli CD nya Terus kita playback Terus kita denger yang mati aja Terima kasih Terima kasih Jadi kita mencari apa yang dibuat oleh Ya Master Engineering Recording ini udah gitu Nggak usah lagi bertele-tele Nah Cerita aja sedikit Ini Penutup aja Ini Sayang ya Belum lewat tanggal 12 Oktober Saya mencoba Merekam Stereophonic Orkestra 37 piece Hanya menggunakan 2 mic Wah challenging banget Pak Ya betul Itu Menentukan posisi mic nya dimana itu Tidak semudah yang dipikirkan ya Di ruangan apa Pak? Boleh tahu Pak Auditorium Universitas Parahiangan Ya Ini nanti kalau udah lewat tanggal 12 Mungkin akan baru bisa Denikmati Saya bagikan Share Di share Nah Itu untuk bisa menangkap Deafness Layer Detail Semua alat musik 37 plus dimensi ruangnya Itu menentukan titiknya itu sangat kritis Itu ukuran senti loh Pak Berarti Bapak mau melakukan by nature ya Pak ya Ya betul Ya efek-efek ruangannya semua itu Ya Saya ketemu di titik 20 meter Pak 20 meter dari stage Nah Oh Nah Eh Saya rekam Di 192 kHz 64 bit per ting Oh oke Itu ngeri Pak Maksudnya gini Kalau kita denger CD audio ya Amplitudenya kan hanya 16 bit Yes 16 bit itu hanya ada 65.500 Di 35 Place aja Kebayang nggak Kan kalau 16 bit itu 2 pangkat 16 Ya Itu titiknya itu hanya ada 65.000 sekian titik Kalau 64 bit itu 4 miliar kali 4 miliar itu 16 triliun titik Jadi 2 pangkat 64 berapa coba Apa yang membuat Bapak bikin mau main di 64 bit Pak? Itu untuk merekamnya saja Oh oke Untuk saya bisa mendapatkan detailnya Oke Untuk bisa mendapatkan Nanti ketika selesai Untuk bisa didengarkan Mau tidak mau Di diter Di diter Kemudian samplingnya diturunkan Dan harus di shaping Kalau nanti noise nya aneh Iya 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 Pak Betul Betul Makanya berani sekali Pak Mainkan tinggi gitu Pak Wah penasaran Pak Penasaran saya mau denger Pak Nanti rencananya di share pakai apa Pak? Baru-baru nih enak nih Gimana Pak Gata? Nanti rencananya di share cara dengan apa? Dengan YouTube atau gimana? Gatau Pak Gatau Dan itu pun saya harus minta dulu Buatnya Pak izin-izin dulu ya Boleh atau enggak tuh Jadi kemarin kita Uji Jakarta Simfonia Jakarta Simfonia Orkestra Siapa Pak konduktornya Pak? Aduh Siapa namanya tuh yang Merembutnya putih itu? Aduh Siapa saudara-saudara Abigail gitu? Udah tua Udah tua Jakarta Simfonia Jakarta Simfonia Itu bukan ya? Dari JSO Pak JSO Yang dari Stephen Tom apa ya? Oh bukan bukan Pak Bukan ya Bukan 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 Gitu Ya Kalau kembali lagi ke Tangan menarik Sun kabel ya Kalau Studio yang pasti Treatment listriknya Harus benar-benar bagus Sama Pak Audio juga Pak Cuman Pak Bedanya Bedanya gini Kalau studio itu Yang pertama ground dulu Ground bagus Frekuensi tepat Nah kalau Frekuensi nggak ada alat lain Terpaksa UPS online Mau ngomong Oh Ya gitu Bapak belum pernah coba pakai itu ya? Pakai PS audio punya Apa yang namanya Peg generator Ya Peg generator Ya Kalau kita biasanya Pakai Meraknya APC Pak Yang seri-seri atas Itu kalau daya UPS Di atas 3 KVA Itu presisi-presisi Pak Oh iya 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 Betul Jangan Pak Jangan pakai UPS Yang cuman 2 KVA gitu Jangan gitu Bener-bener Jangan gitu Ya iya Arti Kalau boleh tahu Nama studionya apa Pak Arti? Sekarang saya sudah keluar Pak Oh Ya Dulu saya Di Bandung Saya udah 2 kali pindah Yang terakhir tempat saya kerja itu Namanya YMP Itu khusus rekaman string Vokal Oh Oke Khusus aja 2 itu Jadi kalau alat musik yang lain Kita Gak terima Terus kita punya Ruangan Fasilitas Hanya sampai mixing Jadi kalau Mastering Gak terima Cuman kadang-kadang kan Ada yang maksa ngotot gitu ya Ya Karena kalau mastering Kubik kasih ruangannya Harus besar sekali Ya Itu harus di atas 8 x 7 meter Baru Kita denger low-nya bener Ya Sepeda per lambdanya itu Sepeda jadi besar Ya betul Ya betul Setuju Setuju Kalau kabel listrik sih ya Kita di studio Gak pernah ganti Biasanya kita pakai Bawaan barangnya Ya Kalau kabel Kita pakai Semuanya Mogami Necleg Oh Mogami Necleg Oke 2 4-5-9 Terus Konektornya Newtrik Oh Standar Dimana-mana umumnya Tapi Newtriknya Yang buat disebutnya Pas studio grade kan ada Ya Ya Yang impendannya 1-1-10 lah ya Kabelinya sakit hati tuh Wah Bedanya gini Kalau di rumah Ya Misalnya Kita punya Satu sistem Apa perangkat ya Pakai beli Jack RCA Satunya sejuta Ya mungkin hanya pakai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya Ya Pas studio bisa ratusan Pak Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Pak Gak mungkin Pak Kayaknya saya udah bayangin ketawanya dulu Pak 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 Kenet pasar bagus tuh Pak Kenet Pak Ya betul Pak Kalau Saya sungkan ngomongnya Pak Ini konektornya sekini banyaknya ini bingung ya Pak Sudah begitu kalau studio yang sebutnya proper ya Itu gak pernah dari peralatan ke peralatan Gak pernah Pak interconnectnya langsung Gak pernah pasti melewati patch bay Ya Ya Nah Kalau Gak pakai patch bay Lebih setengah mati Pak Harus ke belakang alat lagi Harus balik lagi ke depan Wah Gak bisa Pak patch bay itu bisa ratusan itu Ya kita tinggal pindah-pindah jumper jumper in-out, 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 in-out gitu Nah Kalau Pak pakai Merak apa tuh ya Satunya satu juta setengah Abis Pak Ya ngapal-ngapal Hahaha 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 Aduh Itu interesting Pak Itu gak lu bisa bicara studio interesting Pak Hahaha Nah Yang paling kenapa? Kebetulan saya berbelas-belas tahun Package Dikadah Jenalek Oh Ya Jenalek itu sangat presisi Sangat presisi Cuman happy Enggak akan kuat tuh Hmm Misalnya dengar apa tujuh jam terus berturut-turut Enggak akan kuat Jenalek seri apa ya Pak? Jenalek yang masih bentuknya patah kayu Pak Oh Ya Monitor ya Pak? Ya Yang monitor ya? Ya betul-betul Ya betul Jangan yang Udah bulet-bulet gitu Ya Ya Kalau ya bentuknya Kalau ya bentuk kotak-kotak itu Luar biasa ya Pak presisinya Kita kayak melihat Sesuatu Menggunakan disebut apa? Mikroskop Enak sekali itu kerja pakai apa? Pocketing EQ Sudah gitu apa itu Tepat sekali, precise sekali Ya gitu Cuman bukan untuk kita Menikmati Nah Kalau saya dulu ya Selalu bertanya Ini Ujungnya Mau siapa yang dengar? Jadi kita nggak bisa bikin satu Master untuk semua Nggak bisa sebetulnya Cerita aja ya Misalnya begini Ini Pak Nanti akan kita siarkan juga di radio Buat Sample gitu ya Itu malah saya mastering terakhirnya di radio Kalau saya terakhir masteringnya di channel Oh apa di radio hancur Pak Iya Karena keterbatasan suara dari radio itu tersendiri Betul apa bandwidthnya kan? Nggak sama Ya Keterbatasannya itu Diperlukan fun tuning juga nih ceritanya Iya Iya Kalau nanti ini akan dijadikan Materi untuk Kayak siaran Apa TV Itu saya Mastering terakhirnya di TV Nggak bisa Kita bikin yang sangat luar biasa bagus Dan itu akan Bisa bagus untuk di Semua media itu sebetulnya nggak bisa Kira-kira gitu Cukup kali ya saya ngomongnya kepanjangan ya Seru Pak Seru Pak Nanti kapan kita ajak Pak Hardy nih ngomongin tentang studio nih Itu topik yang menarik itu Menarik itu Harus diacarakan Harus diacarakan Di balik Harus Ke tempat yang lain Begitu apa Sudah begitu ditanya Apa komennya apa Sejujur Pak Nggak berani ngomong Pak Takut salah ngomong kan Masalah Pak Soalnya masalahnya di kuping Bapak semua nggak ada yang benar Tidak anggap Tapi itu benar Pak Mas orang ini dari Covid itu Cara menengaranya pasti beda dengan orang yang pada umum Ya itu Pak Jadi nggak berani komen Soalnya yang berasa Semua udah bilang bagus Kok gue sendiri yang bilang jelek ya Gitu loh Jadi nggak berani deh Apalagi Kalau ya Punyanya Pak bilang ini Saya sudah habis 12 miliar Komennya takut deh Pak Ya iyalah Yang mahal yang takut komen Denggun sudah geter Harus interdiplomatis Kalau udah gitu Kalau udah kayak begitu Kesannya saya pengennya cepat pulang Kalau saya nggak mau review Pak Mendingan saya diem aja Iya Betul sama Sama ditanya bagus nggak Bagus yaudah gitu Eh kalau gitu Sudah ngajak orang banyak Pak Jadi yang ditanya orang lain Kita aja denger aja Udah Ngelesnya gitu aja Itu memang ada yang menarik juga Dari Pernyataan Pak Hardy tadi Jadi Orang Mengedit Itu ya Ini juga Butuh kondisi badan yang fit Begitu juga Orang denger audio pun Sebetulnya supaya dia Kian kritis Jangan dalam keadaan Lelah ya Pak Kenneth ya Pak ya Jadi Langkahnya Saya tiap kali Datang ke Tempat klien Terutama yang jaraknya jauh Sekalipun dalam kota Pak Saya pastikan Datang ke sana Bukan dalam keadaan lapar Bukan berarti Takut nggak kasih makan Tapi Tapi Cara dengernya udah beda Atau terlalu kenyang Dan Kalau Saya nggak buru-buru Masuk ruang audio Lebih baik Ngobrol dulu Santa Karena Agus dari mobil Langsung denger Itu beda Pak Dengan Beda ya Masih ringkin Apalagi kalau Naik pesawat Pak Nah Itu Langsung denger Wah Itu kita Kritikalnya Bisa beda semua Bisa bedanya Biasanya Saya datang sehari sebelumnya Iya Kalau saya pribadi Seperti itu Iya Mungkin Tadi ada Ada satu Yang saya mau menambahkan Itu Kabel yang Dipakai Bapak Adi tadi itu Walaupun Tidak mahal Kalau nggak salah Mungkin sekitar 20-30 ribu Semeter Tapi untuk Di dunia pro Cukup bagus itu Kalau nggak salah Tadi pakai apa Mogami Neglex ya Betul Itu 22 AWG Konduktornya 22 Dengan Siljit Ya betul Kapasitenya Per meter Kalau nggak salah Sekitar 90 ribu varat Hmm Tadi bawah itu ya Rasanya ya Tepatnya saya lupa Tepatnya saya lupa Ya Nah Kalau Yang tempat saya kerja aja Dulu ya Itu menghabiskan kabel itu Hampir 2,3 km Bolak-balik Bolak-balik So Tapi itu Patching sana-sini Patching sana-sini Ya Makanya saya paling sungkan Kalau nawarin orang Studio Belum kabelnya Baru berangkat Konektornya aja Sudah sungkan ngomong Ya Nah Ini menarik Cuma Waktunya sudah malam Oke Nah Ini menarik Cuma Waktunya sudah malam Ini menarik Jadi itu bukan Apa ya Dan Lupa Sedalannya itu Exact Itu harus Trial and error Tapi CNBG itu tergantung Apa yang Yang Kita cari Jadi Jadi Kalau Misalnya Kita Mau cari Presentasi Presentasi Suara yang Bener Ya Ya Pelajari Sikap bener Kayak apa sih Presentasi Suara yang Bener Seperti apa Ya Sebetulnya Singkat sih Yang sesuai Sedekat mungkin Dengan Hasil Anud Hasil Masteringnya Itu Itu suara Presentasi Dan Mungkin Kalau dalam Disiplin Yang saya Anud Itu Harus Bisa Bukan lebih Suaranya Ya Suara Bener Tapi Adalah Ekspresi Dari Musiknya Itu Ekspresi Dari Musik Mulai Dari Musik Sampai Singer Itu Harus Bener Penilaiannya Gak Cukup Dari Sisi Teknik Per-audio Tapi Sedikit Banyak Dari Bahasa-bahasa Musik Melody Seperti 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 Per-cepatan Seperti 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 Alangkah baiknya kalau ekspresi musik tadi juga bisa dimunculkan juga. Nah, itu bagi saya adalah definisi musikalitas. Yang mana kalau suaranya saja tidak benar, berarti informasinya sudah banyak yang hilang dari awal sampai akhir. Nah, kita maunya semua informasinya itu bisa direproduksi, menyatakan, termasuk informasi dari ekspresi musiknya itu harus bisa dimunculkan juga. Mungkin kalau tambahnya dari saya, sementara segitu. Begitu menarik. Masih banyak kekurangan, kemudian jani orang lain bisa mengisi juga lah. Ya, terima kasih Pak Geret, Pak Rasul juga terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Banyak masukan. Pak Hardi, Kamsia. Kita kapan ngobrol ya Pak ya, tentang studio Pak. Pak Roy, Pak Handi, Pak Lukas, dan Bapak yang pakai Xperia juga saya berima kasih untuk bisa ngobrol di sini. Pak Agung juga. Nah, kita rencananya akan kembali hadir dengan Pak Genet minggu depan ya Pak? Atau dua minggu lagi? Mungkin dua minggu lagi kali Pak. Dua minggu, oke. Sayangnya, depan saya berhalangan. Oh, iya. Oke. Kita akan kembali dengan Pak Genet. Nah, bagi teman-teman yang menaksikan video ini, yang ingin mungkin bertanya tentang kabel pada Pak Genet khususnya, Ambo, silahkan tuliskan pertanyaan itu di kolom YouTube atau Facebook di sini. Nanti kita coba akan jawab pada saat muncul lagi dengan Pak Genet. Terima kasih untuk pembicaraan yang berapa nih? Sudah dua setengah jam lebih ya Pak Agung ya? Dua jam lima belas minit, Mas. Oh, dua jam, Pak Genet baru. Ada program juga dengan Pak Raso kan ya, Mas? Ada apa? Iya, kita juga punya. Rencana pembicara audio sama Pak Raso. Harinya nanti kita akan menunjukkan. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Nice to meet you, Kenet. Tolong kurang depan, tolong maklumum. Tahunnya cuma sekumus-sekumusnya aja. Lebih dari cukup ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, malam. Bye-bye semuanya. Bye-bye. 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 Sub indo by broth3rmax